Beranggapan bahwa keberadaan Universitas Terlupa diperuntukkan bagi para pegawai saja. Namun pada saat ini diminati oleh kaum muda, 1 per 3 dari mahasiswa Universitas Terlupa berumur antara 22 sampai 34 tahun, yaitu sekitar 160 ribu mahasiswa. Banyak mahasiswa yang meragukan program studi Universitas Terlupa mendapat akreditasi A. Namun kini keraguan itu terhaku sudah Universitas Terlupa mendapat 5 program studi terakreditasi BANURETE bermilai A, yaitu program studi Sosiologi, Administrasi Bisnis, Management, Administrasi Negara, dan Ekonomi Pembangunan. Hadirin yang berbahagia, saat ini juga Universitas Terlupa menjadi Cyber University, yaitu Universitas yang menyediakan berbagai layanan akademi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terkini. Berbagai layanan Universitas Terlupa dilaksanakan berbasis online yang sudah dikembangkan dan diaplikasikan dalam sistem pembelajaran UT. Antara lain, student record system, sistem informasi bahan ajar, toko buku online, sistem informasi transaksi tiras bahan ajar, bahan ajar digital, tutorial online, dan berbagai layanan online lainnya. Hadirin yang berbahagia, Universitas Terlupa telah berhasil mengembangkan inisiatif yang integrasi dalam suatu kanal yang disebut SUAKA atau Sumber Belajar Terlupa Universitas Terlupa yang melikuti berbagai pembelajaran berkualitas seperti portal Juru Gitar, UT TV, dan ULEC, jurnal-jurnal akademik, ASEAN Studi, Perpustakaan Digital, dan mengatari pengayaan berbasis online. Kepada Saudara Al-Uni, saya sarankan untuk selalu mengakses SUAKA tersebut dan untuk membantu kami menginformasikan SUAKA tersebut kepada masyarakat luas.